Pemirsa guna meningkatkan program dan kegiatan yang responsif gender, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua mengadakan pelatihan penganggaran responsif gender bagi OPD di Kota Jayapura. Guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi jajaran organisasi perangkat daerah Kota Jayapura dalam mengidentifikasi masalah isu gender, menganalisis menyusun program kegiatan yang dilaksanakan responsif gender, serta meningkatkan program kegiatan yang responsif gender, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua mengadakan pelatihan penganggaran responsif bagi OPD di lingkup pemerintahan Kota Jayapura. Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Papua yang disampaikan Asisten 1 Provinsi Papua Bidang Pemerintahan menyampaikan percepatan pelaksanaan gender melalui penganggaran yang responsif gender sudah dilakukan pemerintah Provinsi Papua, namun masih ada hambatan dan tantangan yang dihadapi, sehingga peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan mengikuti dengan baik sehingga dapat mendorong kegiatan kesetaraan gender dalam pembangunan di Jayapura. Pentingnya ketersediaan data terpilak gender, serta perlunya penguatan kapasitas bagi perencana program dan menyusun anggaran seperti yang saat ini dilaksanakan. Besar harapan saya, Bapak Ibu, para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan selama dua hari ini secara aktif, sehingga dapat mendorong berwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di kota Jayapura, khususnya dan umumnya di Provinsi Papua. Doren Wakir Kua menambahkan kegiatan ini juga harus mempunyai target ke depan dan tidak hanya bersifat seremonial saja, sehingga kesetaraan gender bisa diwujudkan dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup manusia di kota Jayapura, khususnya di Papua pada umumnya. Fredino Boba, Inews Jayapura, memberitakan.